Ya Pak Menurut saya, reformasi birokrasi dilakukan agar tata laksana pemerintahan bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Lantah-lantah seperti apa langkah optimalisasi gerakan percepatan reformasi birokrasi? Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama saya di studio, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aswar Abu Bakar. Selamat siang Pak Aswar. Selamat siang. Nah Pak Aswar, ini kita bicara tentang optimalisasi gerakan percepatan reformasi birokrasi. Nah sejauh ini sudah dilakukan langkah-langkah seperti apa sih Pak? Oleh kementerian untuk mengoptimalisasi percepatan reformasi birokrasi? Makasih. Yang pertama reformasi birokrasi ini aspeknya luas sekali. Menyangkut 4,5 juta PNS, 700 entitas. Kementerian lembaga ada 70, 34 provinsi, ada 500an, kapal dan kota. Luas sekali. Jadi kalau kita bicara birokrasi, kita bicara tentang kelembagaan yang tadi 700 tadi itu, eh 600 tadi. Bicara juga tentang SDM, dan bicara juga tentang bisnis proses atau tata laksana. Tiga itu satu kesatuan. Jadi merubah ini, dari mulai merubah mindset dan semua aspek yang lain. Jadi kita punya grand design. Kira-kira kalau saya lapor secara singkat, yang sudah kita kerjakan yang pertama penataan struktur organisasi. Kita terus-menerus selama setahun ini mencoba mengevaluasi setiap kementerian itu, dirjennya, atau SDM2-nya, ada nggak yang berimpin? Kita halusin, 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 ada. Contohnya di Menpan dari 6-20 jadi 4-20 saja, dua hilang. Berarti diperampikan ya Pak? Perampikan BKN dari 5, yang 4, LAN dari 5, dari 3, nah yang lain juga ada ya begitu. Nah semua kita sudah diskusikan dengan para menterinya. Nah mungkin pelaksanaannya ini karena enaknya ini pas pergantian kabinet. Nah itu merupakan pasukan buat pemerintahan baru. Oke, berarti itu semangatnya soal itu. Kemudian kalau menurut sebarannya seperti itu Pak? Itu ada jumlah kabinet yang juga bisa diturunkan, jumlahnya bisa 1-2 menangkali ya, bisa dihilangkan. Tapi itu nggak punya implikasi yang harus dipelajari juga sebelumnya. Tapi yang pasti tidak hanya bicara jumlah pohon, tapi kadang-kadang dahan dari satu pohon itu bisa kita rampingkan. Sehingga dia betul-betul tidak overlapping, lebih efisien. Yang kedua penataan jumlah. Kita pernah dengar ada moratorium 2 tahun, jadi 4,7 juta menjadi 4,5 juta. Saya kira itu suatu langkah yang bagus. Yang kemudian yang berikutnya, kalau membuat formasi baru, dihitung dulu beban jabatannya, beban kerjanya. Jadi sekarang ini kelihatan, yang mengusulkan formasi PNS itu nggak sampai semuanya. Ada 150-an, Kabupaten Kota tidak mengajukan lagi. Dia hitung, saudara, lho udah cukup saya. Jadi yang kita perlu atur, redistribusi. Dari tempat yang penuh ke tempat yang kosong. Dari guru yang berlebih ke tempat guru yang kurang. Nah ini perlukan yang sama-sama pihak. Nah yang ketiga, program yang ketiga adalah program penerimaan CPNS. Dan promosi secara terbuka. Jadi penerimaan CPNS ini, tiga tahun yang lalu kita terima secara RJK, ujian. Udah mulai terbuka. Tahun kemarin, kombinasi antara lembar jabatan komputer dengan pakai komputer langsung. Tahun ini insya Allah kita pakai komputer semuanya. Jadi kita sebut dengan komputer assist test. Test yang dibantu dengan komputer. Insya Allah dengan kerjasama berbagai pihak, kampus, terutama dengan menteri pendidikan dan kuliahan, peralatan mereka lengkap. Kita bisa mengadakan insya Allah tes CPNS di seluruh Kabupaten Kota. Secara serentak? Secara serentak. Secara bersamaan. Tapi harinya bisa beda-beda ya. Ini udah lumayan. Kemudian kita sekarang orientasi kepada pilihan publik. Karena ujung-ujungnya itu masyarakat harus merasakan. Ya masyarakat harus melihat. Harus melihat. Kalau misalnya mereka masih menilai tidak baik-baik bisa jadi satu parameter. Pertama harus ada standarnya. Kalau ada biaya berapa, lamanya berapa, saatnya apa? Harus jelas. Kalau dokter rumah sakit, nunggunya berapa lama, apakah dokter spesialis atau tidak? Itu harus jelas. Harus ada standar. Pendidikan juga begitu. Nah ini kita sekarang lagi evaluasi. Seluruh Kementerian Lembaga, Kabupaten Kota kita evaluasi. Sejauh ini hasilnya seperti apa, Pak? Ada peningkatan. Walaupun masih ada ruang yang harus terperbaiki. Tapi ada peningkatan. Ada keseluruhan yang kuat. Bahwa yang namanya penerian publik itu hak masyarakat. Birokrasi menggunakan ruang negara sedemikian besar, dia sebenarnya dengan baik masyarakat. Sekarang udah dibuat lagi perpresi tentang pengaduan masyarakat. Jadi posisi masyarakat dinaikkan terus. Jadi ini saya kira hal positif lah. Oke. Baik, nah Bapak tadi menyinggung soal penerimaan CPNS. Nah nanti kita akan bahas tentang penerimaan CPNS di segmen berikutnya. Pemirsa kami akan segera kembali tetap bersama kami di Jurnal Siang.